Oke teman-teman kali ini saya akan mengatasi pompa air yang tidak bisa mengisap jadi hanya muter aja tapi isapnya kurang ini sudah tak buka bautnya satu dan kita buka bautnya kita periksa di dalam sini teman-teman di wire-nya biasanya di wire-nya itu bermasalah di bagian apa wire-nya itu cuil-cuil teman-teman Oke kita coba buka Oke kita congkel disini pakai obeng ini di dalam wire-nya sih sepertinya masih oke ini wire-nya masih oke ini bisa-bisa seal di dalam sana ini Oke teman-teman kita lepaskan untuk wire-nya ini dengan memakai track rem ini ini terima kasih nah ini sudah terlepas kalau memakai alat ya mudah saja nah ini kalau diamat-amati wirenya masih bagus teman-teman masih rata oke kita lihat di sini di sealnya kemudian kita cabut sepi di sini ini sepinya kita cabut kemudian di dalam ini kita nah ini temen rusakannya disini sepertinya kawat sealnya sudah rusak ini ini pairnya sudah rusak ini perlu diganti baru ini sealnya temen rusak ini ini kali silnya kita cabut aja dulu nah ini jadi tekanan sealnya tidak menekan lagi tidak menekan ke as di sana oke ini perlu kita gantikan dengan seal yang baru oke sebelum kita gantikan seal kita bersihkan dulu ini asnya dengan cara kita putarkan kemudian kita ada amplas kita kita akan disini kita naik turunkan amplasnya yang halus teman kalau kelihatan bersih kita gantikan dengan seal yang baru ini yang ini enggak usah diganti yang dalam sana ini penutupnya kita gantikan pairnya di luar kita masukkan seperti ini oke kemudian kita masukkan ini ini ada lubangnya seperti ini ya masukkan disini ada lubang disini biar masuk ke sini berarti dia disinilah kira-kira kita putarkan supaya pas dulu kalau nggak kita cabut begini kita cabut ini masukkan ini posisinya kemudian ini ada tempatnya nih oke kemudian kita pasangkan sepi nah ini sepinnya kita tekan aja udah bisa ini disini oke oke sudah terpasang dan kita putarkan lagi oke kalau sudah kita pasangkan wirenya yang pendek di dalam yang panjang di luar kita pasangkan disini juga kita pasangkan disini juga oke oke kita putarkan lagi oke kita putarkan lagi nah kemudian kita pasangkan penutupnya jangan sampai terbalik jangan sampai terbalik nah ini yang sebelah atas ini teman oke oke kemudian kita pasangkan bautnya Oke Kita kencangkan Oke Sudah Selesai Oke teman Kita sudah coba Kita coba air Kemudian Di sini kita masuk ke sini Kalau sudah ada Ipupan berarti Kita harus Kita pasangkan di Sumur Selesai Selesai